Halo sahabat 354 motivator kopla, jumpa lagi dengan sekaya, disini saya mau mereview di bengkel sepeda motor Honda, masalah keluhan motor yang tarikannya kurang spontan atau akselerasinya kurang kencang. Ini adalah pemeriksaan awal yaitu dilihat vanbelnya, kalau di vanbel itu ada keretakan atau sudah molor itu selayaknya harus diganti untuk akselerasi kendaraan Anda supaya tarikannya spontan. Dan ini kopling gandanya, ini kopling gandanya kelihatan, lagi pemenahan, ini pakai digosok biar daya cengkramnya agak keras, biar tarikannya sepontan. Nah setelah itu dibersihkan, nanti proses pemasangan. Untuk motor metik, seharusnya itu yang direkomendasikan untuk masalah vanbel, 20.000 kilo atau 2 tahun, mana yang lebih dulu, sebaiknya diganti. Biar akselerasi, biar tarikannya bisa sempotan dan juga bisa irit bahan bakar. Mungkin saudara sering melihat motor metik yang tarikannya merebet, tidak sepontan, itu biasanya dari vanbelnya ini yang sudah kalah, yang sudah molor dan kopling gandanya yang perlu pergantian, itu saudara, itu titik lemahnya di situ. Oleh sebab itu, kalau motor saudara tarikannya kurang sepontan, akselerasinya lambat, periksa vanbelnya, barangkali sudah molor atau sudah retak-retak, itu wajib diganti. Dan ini kalternya. Ini kalter dan kickstarternya. Setelah proses, baru nanti proses penutupan. Jadi, kunci di motor metik untuk akselerasi, untuk tarikan, ada di vanbel dan kopling gandanya, saudara. Itu saja. Ini proses yang lain, penggantian ke laker band depan. Barangkali, motor saudara sudah kelihatan tidak nyaman, dibelokkan, atau terasa berat, terasa berliku-liku, biasanya kelakernya sudah ada yang perlu diganti. Kelaker ini biasanya dari, karena tekanan van terlalu keras, dan juga jalan yang berlubang. Itu mengakibatkan kelaker roda motor bisa gampang aus. Nah, ini kunci atau alat khusus untuk pemenan di vanbel. Jadi, ini menggunakan alat khusus. Maka dari itu, kalau motor saudara ada keluhan, di akselerasi, ditarikan, bawa aja, langsung ke bengkel. Karena tidak semua orang menguasai, karena harus ada alat-alat khusus untuk membukanya. Jadi, perlu ditangani oleh mekanik-mekanik yang terampil, mekanik-mekanik yang sudah teruji. Ini peralatannya memang sangat mumpuni, sangat lengkap di bengkel budi utama motor ini, saudara. Ini proses pembukaan dari kalter untuk melihat, mengecek vanbel. Jadi, setiap berapa bulan sekali perlu di cek vanbelnya, kopling gandanya.